Halo selamat datang kembali di youtube channel saya Di video kali ini saya mau membagikan teknik payet Dimana teknik payet itu ada banyak ya Ya gak banyak Gak banyak banget Tapi lebih dari satu ya pasti Dan saat ini saya mau membagikan namanya teknik payet rantai Teknik ini cocok sekali untuk pemula atau yang benar-benar mau belajar memayat bagi sendiri Bagaimana? Silahkan ditonton dan di klik subscribe juga loncengnya ya Supaya selalu update video terbaru dari saya Disini saya ada payet batang Payet pasir Nah saya menggunakan payet jepang ya Biar gak banyak yang presisi dia Bentuknya tuh gak Ada yang susah masuk Kalau seandainya tidak jepang Jadi semua payetannya tuh bagus Lobangnya tuh sesuai dengan jarum payet Jadi gak susah nanti kita gak gampang Pecah juga kalau dimasukin jarum payet Ya jarum payetnya seperti ini bentuknya Bisa ditanya jadisnya jarum payet yang agak tipis Kemudian jarum biasa Benang biasa dan bentuk Jadi untuk awalnya saya akan ikat mati dulu ya Bisa dua kali Supaya aman Ini agak nyangkut punya saya Jadi agak lama ya Kemudian sisaannya kita gunting Biar lebih rapi Kemudian saya mengambil Tiga payet Batang Batang Terima kasih telah menonton! Ambil empat payet batang Disini bisa menggunakan teknik payet rantai ini Bisa dua, tiga, atau empat ya Tergantung kita mau Pakai untuk payet dimana Biasanya teknik rantai ini Penggunaannya untuk pinggiran kebaya Pinggiran berokat itu yang biasanya melengkung-melengkung itu Ya kemudian yang bordiran Yang ada bentuknya seperti Apa itu? Ya tau ya melengkung itu Itu juga biasa dipakai disitu Tapi ini teknik dasar Jadi bisa dipakai dimana saja Saya mau pakai empat Payet batang Cara menyesuaikannya seperti itu Saya tusuk Lalu saya mundur lagi Saya sesuaikan ya Biasanya itu Untuk awal-awal Bisa sesuaikan Dengan cara menaruhnya dulu Supaya gak terlalu Kecil Atau terlalu panjang Nanti bisa longgar Kalau kecil nanti dia melengkung Payetannya Ya Seperti itu Biasanya saya memayet Maju Mundur Dua Langkah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kemudian untuk yang keduanya Saya Prinsipnya sama Tetapi jenis payetnya Saya Memakai Yang Pasirnya Kita ikan mati dulu Dua kali Kemudian Saya ambil Dua batang Dan dua pasir Karena Ini biasa digunakan Untuk Memayet Pinggiran Kebaya Atau blues Jadi Jadi Biasanya warnanya Bisa berbeda-beda Memang Kenapa Orang ada yang Kadangkan satu warna Bibi enak Memakai Satu jenis payet Sementara lebih cepat Kalau ini kan Dia agak lama Karena kita Memakainya Dua kali Usaha Biasanya Untuk Batang Atau Buat Pasir Sementara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bye-bye